Amplop isi duit 500 juta Ini bapak bercanda nih Nah ternyata bener Ternyata emas cuman bercanda ya Ini duit 500 juta, saya bercanda Saya gak ngasih kok PC bilang, saya mau ke Jakarta Pekadong Walaupun gak diajak, langsung disupirin sama kuat maruf Nah cerita aja sekarang semuanya Wad, capek Wad, bohong-bohong gini Eh bener bah, bapak yang nyuruh bohong setan Saya bilang siapa-apa pak Siap di penjara, kata-apa begitu Saya nangis hari itu Udah, lagian kamu juga Apa-apa gak mau cerita sama saya Kamu di Magelang juga gak cerita sama saya Saya gak jawab, nangis aja waktu itu Bapak gak nanya gimana saya mau cerita Dalam hati saya kan gitu Kuat Marufs nyesel gak terima 500 juta dari Ferdi Zambul Lucu banget persidangan ini Hai, apa kabar? Kembali lagi di list gue Apa kabar kalian semua Semua kalian Baik-baik aja Let's go masih update tentang kasus Budi Kadirji Sekarang dari POV-nya Best friend-nya RR nih Yaitu kuat maruf Kalian udah nonton Belum persidangannya ini lucu banget Sumpah Jadi diceritain Gimana sih kuat maruf ini bisa Dapat 500 juta Terus bisa di penjara Terus sampai sekarang Akhirnya bisa dibongkar kebohongannya Jadi ceritanya itu Kan selesai dari Ini ya Dari Pekahabisan nyawa Joshua Tindakan penembakan itu Nah kuat maruf ini sama temen-temennya Ternyata tuh di Omongin sama FS Dia bilangnya kayak gini Aku terima kasih banget ya Kalian ini udah Bersama-sama saya Nah disini ada sedikit hadiah nih Untuk kamu Wat ya Saya makasih banget nih Kamu udah bisa nganterin ibu dari Magelang Sampai durian 3 Ini ada sedikit hadiah buat kamu Ini ada 500 juta Chat ini Satu M buat kamu Ricky ini 500 juta buat kamu Nah dikasih nih Uang 500 juta Katanya sih Terima kasih banget Yang udah Sama-sama saya Sama-sama bareng saya gitu Saya anggap kalian seperti Anak saya sendiri Kecuali kamu Kayaknya kamu nih Lebih tepatnya anak gendru Gak canda ya Dariannya besar itu Ini saya kasih 500 juta Nah disini Bingung ya Hakim tuh bertanya Terus apa tanggapan kamu Setelah kamu dapat 500 juta Saya pikir nih Bapak nih gimana nih Orang lagi stress Abis ngeliat pembunuhan Kok bisa-bisanya bercanda Kasih saya 500 juta Nah itu pikirannya Si kuat maruf Nah dia kan bingung ya Ah ada Amplop isi duit 500 juta Ini bapak bercanda nih Nah ternyata bener Ternyata FSD bercanda ya Ini buat 500 juta Saya bercanda Saya gak ngasih kok Cuma kasih liat doang Tapi gak dibagiin Ini emang ternyata bener nih Kuat maruf ini punya feeling yang bagus ya Dikira FSD bercanda Ternyata emang bener bercanda Cuma dikasih injuk aja Nah terus Kuat maruf dibilang nih Saya kira bercanda Soalnya Dikasih amplop Dibilang 500 juta Tapi kok Amplopnya segini Kecil gitu 500 juta Mungkin nih insting ya Ini kayaknya 500 juta Ini tipi-tipi banyak nih Ini kok sekoper-koper Ini kok sedikit ya Feeling-feeling Feelingnya kuat maruf kuat ya ternyata Nah setelah ini Akhirnya kan Ternyata kuat maruf ini Gak ditangkep ya Dia tuh diperiksa oleh kepolisian Karena waktu kejadian di magelang Dia tuh gak bawa sama sekali baju Pas PC bilang Saya mau ke magelang Saya mau ke Jakarta gitu Dia bilang Saya mau ke magelang Yang dari magelang PC bilang Saya mau ke Jakarta Pekak dong Walaupun gak diajak Langsung disupirin sama kuat maruf Nah Jadi semua barang tuh Ditinggal di magelang Langsung ke Jakarta Tapi Disini Dia tuh gak ditangkap Dia tuh langsung nyamperin Penyidik ke kepolisian Karena ada surat panggilan gitu Dipanggil kan Orang-orang yang terlibat Dalam kasus Tanda kutip Polisi Tembak polisi gitu Dateng nih kuat maruf Ke kantor polisi Wah Kantor polisi kaget Wah Jim Tomang dateng nih Diperiksa Canda ya Diperiksa langsung Diperiksa tentang kebohongannya Dan ternyata Fakta yang menarik Bahwa Kuat maruf ini Yang paling setia Di antara yang lainnya Nah Setelah yang lainnya cerita Atas kejadian yang sebenarnya Kuat maruf adalah orang terakhir Yang berani jujur Permasalahan Skenario Pak Ferdisambo Ini kuat maruf ini Yang paling Setia Karena dia bilang Saya gak mau jadi pengkhianat Tapi ternyata Dia dikhianati Oleh Ferdisambo Kenapa? Dia bilangnya gini Saya ini ceritanya Ada yang Bohong gitu Kenapa? Karena yang saya ngumpet Di balkon tengkurep gitu Saya Di dalam skenario PFS Saya tuh Tengkurep gitu Di balkon gitu Ya gak ada yang percaya lah Kalau kamu jujur Kita juga gak ada yang percaya Bayangin aja nih Orang segede kuat maruf ya Suri nih ya Bukan Merendahkan nih Tapi Rata-rata Kebanyakan orang Dengan obesitas Sebesar kuat maruf Tengkurep Nah emang bisa Engap pasti Apa dia cosplay? Oh saya Ada tembak-tembakan Kalau saya tengkurep Pasti saya dikira sofa Saya gak ditembak Nah ini Ini Lucu sih Skenario-nya ya Kuat maruf tengkurep Di balkon gitu Jadi sofa balkon Ceritanya Nah habis itu Setelah dia jujur Ditanyalah sama yang mengulah hakim Apa? Kamu siap ya Wad ya? Saya bilang siap apa pak Siap di penjara Kata-apa begitu Saya nangis Udah Lagian kamu juga Apa-apa gak mau cerita sama saya Kamu di Magelang Juga gak cerita sama saya Saya gak jawab Nangis aja waktu itu Bapak gak nanya Gimana saya mau cerita Dalam hati saya kan gitu Pak FS ini telepon Karena dia ngomong gitu Tanya adalah Baradae sama Ricky Rizal Kamu tau gak ada kejadian di Magelang Ibu dilecehin Tapi kuat maruf Anjir saya gak ditanya nih Pas saya jawab aja Sebenernya sih saya tahu Ibu yang berbohong Canda ya Jadi kuat maruf bilang Saya gak ditanya Makanya saya gak jawab Itu bener juga nih kuat maruf Setelah ditahan di sel Karena perkataan FS ya Ya Bikin sakit hati mungkin Di penjara Nah di penjara nih Akhirnya Ditanya sama yang mulai hakim FS Dan PC Waktu kamu di penjara Kuat maruf Mereka ada jengungin kamu gak? Oh gak ada Bapak sama ibu Gak ada jengungin saya Waktu saya ditahan Tapi waktu di Provos Dia Itu Ketemu saya sama bapak sama ibu Bapak ibu lagi jalan Waduh Pesut ancol Kenapa disini nih? Hewan langka nih Canda-canda Jadi itu Canda terus Bang Lihat kuat maruf Kaget ya Loh Ini pesut ancol Kenapa disini nih Ternyata dia jalan-jalan Ke akuarium Jadi Dia akarnya ketemu sih Sama Pak FS Sama ibu PC ya Kalau gak salah Di persidangan Atau di provos Lupa Jadinya Tapi disitu FS sekenanya Minta maaf Wah Wat Maafin bapak ya Wad ya Bapak gak menyangka Kejadiannya kayak gini Nah Saya minta maaf Karena harus mengorbankan Kuat maruf Untuk menjadi tumbal Gitu Kalau kuat maruf Jadi tumbal Proyek Wah ini Setan-setannya Kekenyangan ya Kalau memang beneran Kuat maruf jadi tumbal ya Harusnya kamu bilang Maaf doang Mana 500 juta nya pak Kasih ujuk doang Gak dikasih duit Nah tapi disini Kuat maruf itu bingung ya Dia ngelih 500 juta Itu kan Pak FS soalnya bilang Makasih banget Untuk udah anterin Dari magelang Ke Durantiga Eh kisah guling gitu Itu awalnya pemikiran dari Kuat maruf Dia dapet duit 500 juta Itu kaget dia Nah tapi sayangnya Memang Kuat maruf dapet 500 juta Hasil nganterin PC Ke Durantiga Tapi kuat maruf Dianter ke penjara Gak balance nih Terus waktu sudah dibilang Siap di penjara Maksudnya bagaimana Lagi penjara Siapa yang mau pak lah Terus Biasanya nangis Wadah cat itu Nah ini Dia juga bingung nih Kenapa saya ada disini Wow bukan saya yang bunuh Saya juga gak nembak Yang nembak Siapa Barada E Yang nyuruh kasih perintah Siapa Pak FS Yang Ngarang cerita Siapa Ibu peci Jadi kenapa Kuat maruf disini Kenapa Karena kamu yang ngasih ide Kamu yang ngasih ide Untuk Kejadian ini Nah ikut kamu Termasuk dalam Kubu sambu ini Tapi disini Lebih baik lah Lagi saya ngerasa Si kuat maruf Daripada berkarr Karena pas ditanya Apakah ada perasaan bersalah KM ini bilang Dia ngerasa bersalah Karena kenapa Sampai nyawa Yosua ini Jadi kayak gini Di permainan kayak gini Ini nyawa orang loh Gitu katanya Sedangkan kalau berkarr Berkarr kan bilangnya Dia nggak Ngerasa bersalah Cuma nyesel aja Jadi itu dia sih Pengakuan dari kuat maruf ya Tapi menurut listku Hal yang janggal disini ya Adalah Kenapa Anak buah-anak buah Kadif propam ini Tanda kutip ya Agak-agak Oon gitu Ini seleksi Untuk jadi Asisten-asisten Dan ajaran-ajaran Kadif propam ini gimana sih Dari berkarr Bilangnya Nggak memperhatikan Nggak tahu Sama nggak Dengar gitu Sering nggak tahu Dan nggak dengernya Nah Terus Dari kuat maruf Yang katanya Ahli forensik psikolog IQ-nya di bawah rata-rata Seorang seusianya Dengan gaji 10 juta rupiah Per bulan gitu loh Dari Di sidangnya kita lihat ya Mereka tuh agak-agak Oon gitu Nggak mau jujur Juga jawabnya Ke kanan ke kiri Ditanya Ditanya Susi Apakah selalu ngomong siap Tapi jawabnya tes swap Nah ini Gimana nih Seleksi Untuk kerja Di Tempat jenderal Di propam ini Syaratnya apa Terutama Ricky ya Nggak tahu Nggak dengar Nggak memperhatikan Kok bisa jadi polisi Nggak tahu Kasus soal tentang Pencucian uang Kok bisa jadi polisi Nah ini nih Hal-hal yang aneh banget Kalau jenderalnya Kayak Di Tandang kutip ya Diktator gini Lalu anak buahnya Yang agak-agak Kayak gini Nah Gimana kita bisa Mempercayakan masyarakat Tentang pekerjaan Polisian gitu Ini let's go Ini peer pertanyaan Ini Tidak menjudgment Cuman peer pertanyaan Dengan Kadif propram Yang jenderalnya Sangat-sangat tinggi Tapi anak buahnya Yang agak-agak Menurut kalian gimana nih Coba komen aja Di bawah Thank you banget nih Yang udah nonton Jangan lupa like Comment Dan subscribe Video ini Kita ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi Bye Misteri makna Nah pemilik Tapi Sopan